Terima kasih telah menonton. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Pak, Pak, Pak. Ini ada yang aneh deh. Ada transaksi 40 juta, tapi bukan aku yang melakukan. Dan aku nggak bisa login ke Mbanking karena passwordnya salah katanya. Wah, kok bisa ya? Sinyal HP Mama nggak aktif, tapi tiba-tiba dapet email sudah transfer 40 juta. Jangan-jangan nomor Mama ini diandis sama orang. Coba ingat-ingat, akhir-akhir ini Mama pernah nggak input data pribadi Mama ke situs yang Mama nggak kenal? Wah. Iya, Pak, benar. Waktu itu Mama pernah mengisi data pribadi ke situs yang Mama baru kenal, karena ada promo menari. Harusnya Mama cek dulu kebenaran situsnya. Data yang Mama isi itu bisa dipakai sama penjahat simswap, Ma. Ingat, jangan memberikan data finansial kepada siapapun. Ganti secara berkala semua jenis password Anda. Stop mengumumar data pribadi Anda di sosial media. Karena banyak pelaku kejahatan mengicar data pribadi dan finansial Anda. Dan jika sim card Anda tidak berfungsi secara tiba-tiba, Segera hubungi pihak operator seluler untuk menanyakan hal tersebut. Jika ada pengertian sim card tanpa pengetahuan Anda, Kemungkinan besar Anda terkena simflop. Minta hak operator seluler untuk memblokir sim card Anda. Waspada, jika ada transaksi tidak dikenal di rekening Anda, Hubungi call center bank untuk memblokir rekening Anda Dan segeralah laporkan kepada pihak berwonan Untuk melengkapi penyelidikan lebih lanjut. Ayo deh, Pak. Mama mau lapor ke operator seluler. Ayo, ayo. Ayo, ayo.